Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Partai Prima menghebohkan Indonesia usai tuntutannya di menanggan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Perlu diketahui, Partai Prima menggugat KPU usai partainya dinyatakan tidak lolos pemilu. Dalam gugatannya, partai yang berdiri 1 Juni 2021 ini merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi politik calon peserta pemilu. Hasil dari gugatan yang dilayangkan 8 Desember 2022 itu adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat mengabulkan seluruh tuntutan Partai Prima. Hakim memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu 2024 dan meminta KPU mengulang tahapan pemilu.